Intro Oke teman-teman semua Pernahakan nama saya Bob Merdeka Pengusaha pemilik brand Kripik Beresmaici Yang juga menjadi seorang peringkat penghormatan Bronze Lion Di bisnis MLM TN Indonesia Di TN International Di sebuah bisnis MLM Nah di video kali ini saya bakal membahas Tahapan-tahapan di bisnis MLM Jadi supaya teman-teman memahami bahwa Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan Yang kita harus lakukan untuk sampai ke puncak Di bisnis MLM untuk sukses di bisnis MLM Jadi kita pengen menepis bahwa Bisnis MLM ini orang-orang kaki Enak-enak aja yang di atas, enak-enak aja yang di puncak No, semua orang yang sampai tiba di puncak Di bisnis MLM itu melewati fase-fase Melewati tahap-tahap yang memang Butuh kerja keras Butuh kerja cerdas Butuh pembelajaran disana Butuh determinasi, butuh Banyak hal yang harus dipelajari Jadi kita pengen menepis bahwa tahap-tahap ini Mewakili bisnis MLM ini Memang sesuatu yang layak diperjuangkan Dan bukan sesuatu yang Tiba-tiba begitu saja Boom, tiba-tiba begitu saja Sukses, enggak Ada hal-hal yang harus dipertahankan Dan diperjuangkan Jadi tahapnya itu seperti lambang Audi Satu, dua, tiga, empat Tahap pertama seperti apa Tahap kedua seperti apa Sampai tahap keempat adalah tahap Bebas uang, bebas waktu, bebas finansial Yang seperti dijanjikan Yang sering dibilang di buku-buku tentang MLM Buku-buku yang Buku-buku yang juga menyarankan Seperti Robert Kiyosaki Kemudian Paul Zempilzer Zig Ziglar Anthony Robbins Banyak orang-orang yang merekomendasikan bisnis MLM ini Nah, bagaimana sampai akhirnya kita bisa sampai ke Financial freedom Bebas uang, bebas waktu, bebas finansial Dan itu yang biasanya banyak diharapkan Orang bergabung di bisnis MLM Sampai ke level itu Nah, oke kita mulai Yang pertama Tahap pertama nih Tahap pertama ketika kita sudah mulai melakukan Sudah menjalankan bisnis MLM Kita sudah mulai presentasi Kita sudah mulai menawarkan ke rekan-rekan Baik itu produknya ataupun bisnisnya Ini tahap yang pertama Dan yang saya rasa yang paling sulit untuk Delwati Dan banyak orang yang menyerah di tahap pertama itu Susah sekali untuk mendapatkan orang join Jadi sudah presentasi 8 kali 10 kali Bahkan ada yang sampai 20 kali Bahkan ada di beberapa Kisah Ya, di beberapa kisah nyata Itu sampai 50-60 kali Belum ada yang join Bayangkan Sampai sudah Orang ke 60 Belum ada yang join Nah Teman-teman harus teruskan Perjuangannya Karena di tahap pertama ini Kalau kita bisa melewatinya Kita bakal sudah Sedikit lagi Menuju kesuksesan Nah Dan saya akan bagikan di tahap pertama ini Kenapa sih Kita ini susah dapat orang join Pertama Yang pertama Karena kita minimalis dalam presentasi Minim presentasi Jadi Ya, angkanya masih sedikit Satu-satunya Satu-satunya hukum di bisnis ini Yang paling saklek Yang paling pasti adalah Jumlah banyak Alias angka Angka tidak pernah berbohong Jadi kalau teman-teman melakuannya sedikit Pasti hasilnya sedikit Kalau teman-teman melakuannya banyak Pasti hasilnya banyak Jadi kalau teman-teman belum mendapatkan orang yang join Artinya teman-teman masih melakukan sedikit Jadi perbanyak kuantitasnya Perbanyak jumlahnya Yang kedua Masih belum percaya diri Jadi Masih Dalam membawakannya Dalam menyampaikannya Ini masih belum pede Karena biasanya ini Takut dengan penolakan Padahal Penolakan itu untuk Bukan untuk ditakuti Tapi untuk dihadapi Nanti saya bakal bagikan di video lainnya Tentang Bagaimana kita mengalami penolakan Oke Berikutnya Di tahap pertama ini Kenapa banyak orang yang sulit sekali mendapatkan Orang yang join Karena kurang teachable sama mentornya Jadi teman-teman kan Gabung ke bisnis MLM Pasti ada yang merekomendasikan Yang menjadi upline Atau menjadi mentor Nah Biasanya Nggak mau Teachable Nggak mau ngikutin Apa yang disarankan Karena merasa Sudah jago marketing Sudah jago bisnis Bahkan sudah pernah join MLM sebelumnya Jadi pakai cara-cara sendiri Nah Saran dari saya Jangan seperti itu Teman-teman Mulailah teachable Mulailah Mau merendahkan ego Merendahkan hati Supaya teman-teman bisa bisnisnya cepat Karena Beda MLM Beda bisnis Bahkan beda mentor Pasti beda Beda pendekatannya Dan pendekatan-pendekatan yang terbaik Adalah pendekatan-pendekatan yang sudah Terbukti berhasil Kan mentor Anda juga bisa Ngegabungin Anda Bisa Anda tertarik join Karena Berarti dia metodenya berhasil Pastikan teman-teman Dicebal sama mentor-mentornya Terus berikutnya Biasanya gaul di lingkungan yang salah Jadi Setelah bergabung di bisnis MLM Masih banyak mendengarkan orang-orang yang gagal Di bisnis MLM Padahal Kalau kita mau berhasil Secara fair Secara bijak Ya kita harus belajar sama orang berhasil Bukan orang yang gagal Dan tentu saja Minim alat bantu Jadi Presentasinya Seenaknya Se Sebisanya Tapi alat bantunya ga dilengkapin Alat bantu tuh Seperti Flipchart Kemudian CD berlangganan Terus juga mentoringnya Konsultasinya Alat bantunya ga dipake Padahal Kalau alat bantu Dipake Uh bakal tajam sekali Kita presentasi dan mendapatkan orang join Oke Itu tahap pertama Jadi teman-teman pastikan Minimalisir Minimalisir Hal-hal ini ya Supaya teman-teman Ga susah mendapatkan orang join Nah Kalau teman-teman teruskan Nah teman-teman sudah mengatasi Hal-hal ini Supaya teman-teman bisa Tahap ke tahap berikutnya Tahap kedua Nah ini Tahap kedua Mulai ada yang join Nah ini ya Tahap kedua sudah mulai ada yang join Tapi ga jalan Nah Jadi Udah ada berpenyun Udah ada 5 orang Udah ada 10 orang Udah ada Ya lumayan belasan orang Tapi kok ga jalan-jalan gitu ya Ga Ga menjalankan bisi ini Presentasi seperti anda Ngotot seperti anda Semangat seperti anda Nah Oke Nah Ini biasanya Terjadi Jadi Kitanya sudah bisa presentasi Kitanya sudah pede Kitanya sudah mengatasi Hal-hal yang tadi Apa yang tadi Menjadi kendala dari tahap pertama Tapi biasanya Kita belum kunjung ke tahap berikutnya Yaitu people skill Jadi ga cukup Hanya presentasi Tapi kita Kita ga Ga punya skill Untuk berhubungan dengan orang Nah Ini biasanya Kurang baca buku Kurang lagi kepertemuan Kurang lagi Konsultasi sama mentor-mentornya Jadi people skill ini Harus Harus Dipelajari lebih dalam ya Supaya teman-teman Orang-orang yang sudah jalan Eh orang-orang yang sudah join Itu mau jalan Orang-orang yang sudah Bergabung di bisnis anda Tim bisnis anda Itu mulai mau Presentasi Nah ini Butuh people skill Butuh Butuh keahlian soft skill Untuk berkomunikasi Untuk leading Untuk memimpin Nah ini butuh dipelajarin Yang kedua Pola pikuri yang Keliru Biasanya Nah ini kan gue udah ngejalan Udah ngejoinin nih Udah sekian belas orang Sudah sekian puluh orang Sudah lima enam orang Udah deh Pasti jalan Nah enggak Mereka jalan Pasti harus dibimbing Berarti harus dimentorin Berarti kita harus pimpin Berarti kita harus ajarin Nah Ini hal yang memang Yang berat ya Karena Kan fase pertama saja Untuk orang Untuk orang akhirnya Mendapatkan orang join Itu juga butuh kerja keras gitu Terus sekarang gue harus kerja keras lagi gitu Untuk Untuk ngebina Ya memang teman-teman harus bina Download online anda Member-member anda Tim bisnis anda harus dibina Kalau enggak mereka enggak akan jalan-jalan Kalau enggak mereka enggak akan Memahami Esensi bisnis ini Nah berikutnya juga Biasanya orang Orang yang akhirnya di tahap kedua ini Udah banyak yang join Ini udah ada beberapa yang join tapping Nggak jalan-jalan Biasanya masih jarang ke Pertemuan Sudah Malas ke training Kemudian gak mau konsultasi Sama aplanya Sama mentornya Nah saya rasa Di tahap kedua Teman-teman harus hindari ini Sekarang kan walaupun Masa apa Sekarang belum bisa Pertemuan secara fisik Karena di masa Krisis covid-19 ini Di masa Pandemi virus corona ini Kan pertemuan masih bisa Dilakukan Masih bisa Diselenggarakan Lewat Online ya Lewat zoom meeting Lewat youtube Banyak Banyak lah Banyak toolsnya Banyak lah Bantunya Jadi tidak ada alasan Untuk tidak merapat Sama mentor-mentor anda Sama komunitas Bisnis MLM yang positif Oke Berikutnya Nah ini sudah mulai Ke tahap ketiga nih Jadi sudah Diminimalisir lagi Masalah-masalah Di tahap kedua Ya Sudah punya people skills Sudah mau belajar lebih banyak Sudah sering konsultasi Sudah mulai Akhirnya ada yang jalan nih Tahap ketiga nih Sudah ada yang jalan Tapi Tidak seimbang Tapi Pincang Biasanya ada satu grup Yang cepat sekali Atau ada punya Satu grup Satu jalur Yang benar-benar gede Percepatannya luar biasa Duplikasinya luar biasa Nah Ini menjadi masalah Di tahap ketiga Ya Karena biasanya Kalau di tahap ketiga ini Itu Kitanya sendiri Sebagai Sebagai Pebisnis MLM Kita sudah mengerangi presentasi Karena Masuk ke dalam Zona nyaman Zona Dimana kita Segera tidak bertumbuh Karena Zona nyaman ini Paling mengerikan lah Paling membuat kita Tidak bertumbuh Karena Merasa sudah ada grup yang jalan Padahal baru satu jalur Padahal baru satu Satu line ya Satu garis Baru satu kaki gitu Baru satu grup Yang benar-benar Akhirnya mau Mau presentasi Bahkan sudah mulai ada Kedalaman disitu Bahkan sudah Wow Mencar-mencar Dari Bandung Misalkan Kalau saya mulainya Dari Bandung Di Jakarta sudah ada Dari Bekasi sudah ada Dari Bogor Sudah gede banget Kitanya Kitanya nyaman Ah udahlah Gue udah punya grup ini Tapi akhirnya kita tidak Melakukan presentasi pribadi Nah Ini 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 hati-hati teman-teman Kalau enggak Kalau teman-teman Biarkan Kalau teman-teman Akhirnya mengurangi Jadwal presentasi teman-teman Teman-teman mengurangi Untuk menawarkan ke orang lain Ke daftar nama anda pribadi Anda bakal pincang selamanya Anda bakal terus berada Di tahap ketiga ini Dan Biasanya juga Tahap ketiga ini Permasalahannya adalah Stok kelebaran yang minim Stok cabang pribadinya itu minim Jadi Enggak banyak Stok kelebarannya Jadi Ya orangnya Donanya itu-itu lagi Itu-itu lagi Jadi Bisa disebut ini grup 4L Ya Lu lagi-lu lagi Kumpul Ya itu lagi Itu lagi Nah teman-teman Segera Atasi masalah di tahap ketiga ini Karena kalau enggak Kalau enggak Anda Sudah Sudah merasakan sih Sudah mulai merasakan bisnis Oke Sudah mulai dapat bonus Sudah mulai banyak grup Sudah banyak yang menghormati Menghargai anda Tapi anda enggak akan freedom-freedom Sampai kapanpun Jadi Ini tahap yang Apa Tahap yang nanggung Sedikit lagi Kalau orang berhenti di tahap satu Oke lah Tahap kedua Enggak ada yang jalan Oke lah Tapi di tahap ketiga Anda berhenti Karena gara-gara pincang Ini buat saya Tindakan yang tidak Tidak bijak gitu Tindakan yang menurut saya Cukup-cukup tidak cerdas Oke Nah kemudian Biasanya di tahap ketiga ini Juga kurang sabar Nah ini yang Pernah menjadi masalah saya Cukup lama Sekitar 2 tahun 3 tahun pertama Saya di bisnis MLM Di bisnis MLM Yang saya tekuni Di bisnis MLM Tien Saya punya grup yang Speednya bagus sekali Besar sekali Percepatannya bagus Nah Di jalur-jalur yang lain Itu Kok lu gak bisa sih Kok kamu gak bisa sih Yang itu grupnya bisa kok Yang ini gak bisa Jadi saya membandingkan Anak saya yang Yang baru mulai Dengan anak saya yang sudah Sudah bertumbuh Sudah cepat gitu Nah itu gak bisa Kita harus sabar Di jalur-jalur kita yang lain Yang mungkin butuh proses Butuh proses pembelajaran Lebih ketimbang Grup kita yang sudah jalan Oke Nah Dan ini teman-teman Yang teman-teman harus pahami Kita belajar dari Pertumbuhan bambu cina 5 tahun Bambu cina ini Tidak nampak Pertumbuhannya Jadi tidak ada Kita nanam bambu cina itu Pertumbuhannya cuma 5 cm Cuma 10 cm Dari tahun ke tahun Bayangkan teman-teman Tapi setelah 5 tahun berlalu Di tahun kelima Bambu cina ini bisa Naik dalam Waktu berat Cuma 1-2 hari itu Beberapa meter Langsung Nah kenapa bisa begitu Kok Nampak tidak bertumbuh Di 5 tahun pertama Karena selama 4 tahun 5 tahun itu Bambu cina itu Menguatkan akarnya Jadi bertumbuhnya Di dalam teman-teman Akarnya ditumbuhin Sampai kemana Sampai ke seluruh Dia mencari sari-sari Di dalam tanah Sampai supaya Akhirnya ketika mau naik Mau naik tinggi Bener-bener mau Mau melesat Itu sudah kuat Karena akarnya sudah kuat Teman-teman Nah itu juga yang harus kita pahami Bahwa di bisnis ini Itu butuh proses Butuh waktu Untuk akhirnya teman-teman Bisa sampai ke tahap keempat Yaitu punya penyeimbang Bonusnya besar Penghasilan besar Kehidupan yang mewah Dan sebagainya Teman-teman Kita harus Bertumbuh seperti Bambu cina Ya kita kuatkan dulu Akarnya Akarnya itu seperti apa sih Seperti sikap kita Seperti Kepemimpinan kita Spiritual skill kita Kita hanya mau Bertumbuh menjadi seorang leader Menjadi seorang yang membelajar Kita hanya mau turunkan ego Turunkan Hal-hal yang memang kita harus Harus turunkan Ya seperti ego Rasa malas Rasa takut Kitanya Juga mau belajar Nah ini yang harus kita perhatikan Supaya akhirnya Kita Bisa segera ke tahap keempat Nah di tahap ini Di tahap keempat Tahap penyeimbang Tahap anda punya Dua leader yang besar Dua grup yang besar Bahkan lebih dari Dua grup Tiga grup Empat grup Lima grup tergantung Tergantung MLM anda masing-masing ya Karena kalau di TNS kan Bisa sampai Diamond Five Diamond Punya jalurnya banyak Yang sistemnya beda-beda ya Ada yang binary Ada yang Apa Ada yang matahari Ada yang Breakway Ada yang seperti TNS hybrid Intinya pokoknya Kita punya Keseimbangan Ada grup yang besar Satu Ada grup yang besar Yang kedua Atau Ada grup besar Satu Tapi anda punya grup kecil Banyak Di total total Ya sama juga Pokoknya seimbang Walaupun tidak akan pernah Seimbang sempurna Di bisnis MLM manapun Tidak pernah akan ada Terjadi seimbang Keseimbangan yang sempurna Tapi minimal Kita Menikmati Bonus besar Karena sudah punya Dua Apa Punya beberapa garis Atau punya dua garis yang Ya Cukup besar dua-duanya Oke Nah Ini Kalau disuruh di tahap keempat inilah Teman-teman merasakan semuanya Bonus besar Penghasilan besar Reward dapat Apalagi jalan-jalan Keluar negeri Pokoknya semua reward yang disediakan Sama bisnis MLM Kalau di TNS Ya Semuanya bisa dapat Jalan-jalan Keluar negeri Penghasilan sudah jelas Macam-macam lah Yang bisa dapatkan Dan juga penghargaan Anda punya keluarga Anda punya teman Di seluruh kota Di Indonesia Bahkan di luar negeri Dan ini yang kita kejar Jadi Tadi saya jelaskan Empat tahap bisnis ini Anda harus Lewati satu persatu Dan Anda harus sabar Untuk setiap tahap ini Terutama Kalau teman-teman Sudah mulai di tahap ketiga Terus lakukan bisnis ini Sampai teman-teman Sampai di tahap keempat ini Anda sudah punya Keseimbangan Bonusnya besar Kehidupan yang luar biasa Extraordinary life Katanya Dan saya kasih tips Teman-teman Supaya teman-teman Bisa melewati Secepat Secepat mungkin Dari fase ke fase Dari tahap ke tahap Teman-teman Pastikan Speed up Bener-bener Mainkan kecepatannya Karena gini teman-teman Bisnis ini Bicara jumlah Tapi juga bicara Kecepatan Bicara Apa Success Success Love speed Success Sukses itu Mencintai Percepatan Mencintai kecepatan Nah Ada empat cara Supaya teman-teman Bisa meningkatkan Kecepatan teman-teman Dalam rekrut orang Supaya akhirnya teman-teman Ada orang yang join Ada yang menjadi leader Ada leader ke satu Leader ke dua Leader ke tiga Sampai leader-leader yang lainnya Sampai teman-teman punya Kehidupan yang Teman-teman impikan Yang teman-teman Dambahkan lewat Bicara MLM Nah yang pertama teman-teman Harus fokus pada angka Fokus pada jumlah Jadi Kita gak peduli dengan Dengan Dia join Dia beli Dia Apa lagi Bergabung Dia jadi leader Itu urusan belakangan Yang teman-teman harus Perhatikan adalah Fokus sama jumlahnya Hari ini teman-teman Presentasi ke berapa orang Besok berapa orang Selama seminggu Kedepan berapa orang Selama sebulan berapa orang Selama tiga bulan berapa orang Selama satu tahun Teman-teman berapa orang Itu yang teman-teman Harus fokus sama angka itu Karena waktu pertama kali Saya pertama kali Bergabung pun Supaya akhirnya Saya bisa melewati Tahap-tahap Tahap satu Tahap dua Tahap tiga Sampai tahap keempat Karena Saya benar-benar Main angka Benar-benar fokus pada jumlah Bahkan di awal Saya ratusan kali Presentasi dalam Tiga bulan pertama Itu benar-benar Gila-gilaan Makanya Tahap satu Tahap kedua Itu cepat banget Nah Jadi benar-benar Fokuslah sama Kuantitasnya Benar-benar Fokus sama jumlahnya Terutama jumlah Presentasi Anda Pribadi setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Bahkan sampai Satu tahun dua tahun pertama Anda mau presentasi Keberapa orang Berikutnya yang kedua Supaya teman-teman punya Percepatan yang Sangat cepat Punya bisnis yang cepat Supaya teman-teman bisa Melewati tahap satu Tahap dua Tahap tiga Tahap keempat Secara cepat Ya Gak perlu lama-lama Lengkapi alat bantu Anda Full paket Jadi yang disarankan Sama mentor Anda Sama bisnis MLM Anda Sama support system Anda Lengkapin Shutter pack-nya Langganan CD-nya Langganan audio positifnya Kemudian apalagi Buku kesaksian produk Kalau ada produknya Kalau di TNK Produk kesehatan Ya beli itu Buku kesaksiannya Kemudian apalagi Flip chart Kemudian yang paling penting adalah Manfaatkan Pertemuan Ya Kalau di masa sebelum Krisis COVID ini Memang Kita gampang ketemu orang Untuk bangun pertemuan Baik itu Home meeting Cafe meeting School meeting Opportunity preview Seminar Apalagi Training produk Dan sebagainya Gampang Untuk langsung bisa Kontakt fisik gitu ya Nah tapi kan sekarang Ada physical distancing Tetap manfaat Pertemuan Lewat zoom meeting Lewat youtube live Apapun yang dipakai Dan disarankan oleh mentor Anda Lewat medium-medium Social media yang ada Yaudah pake Jangan jadi alasan Jangan jadi Banyak ngeluh Gitu ya Karena Saya juga aneh Dulu Ketika masa Sebelum masa krisis Malas kepertemuan Karena ada jarak Ada apalagi Macet Apa dan sebagainya Yang mahal Sekarang Sekarang cuman kuata internet Gak perlu Anda juga Kemana-mana Kenapa harus Harus jadi punya alasan Untuk tidak hadir ke pertemuan Gitu ya Kan Pertemuan juga di rumah doang Di rumah aja Gitu ya Harusnya dimanfaatkan Betul-betul Jadi Full paket Alat bantunya Lengkapi semua Terutama adalah Bertemu dengan Lingkungan positif Yang tadi saya bilang Di pertemuan-pertemuan Yang dihadirkan Walaupun pertemuan Secara online ya Yang ketiga Teman-teman Terutama yang baru bergabung Atau yang sudah bergabung Terus gak aktif Lama baru nonton video ini Pengen aktif lagi Pastikan teman-teman Tempel ketat mentor Anda Dan minta mentoring Selama 90 hari pertama Karena 90 hari pertama Ini yang paling krusial Yang membuat Anda Menyak kebiasaan positif Yang mempercepat Anda Menjadi leader Mempercepat bisnis Anda Sampai ke tahap Tahap-tahap yang tadi saya bilang Empat tahap bisnis MLM Sampai Anda akhirnya Punya tahap keseimbangan Gitu Ini yang paling krusial 90 hari pertama Anda harus ngapain aja Benar-benar konsultasi Lebih dalam sama mentor Anda Sama orang-orang Yang mengundang Yang merekomendasikan video ini Atau yang mengajak Anda Ke bisnis MLM Oke Berikutnya Pastikan teman-teman juga Isi terus Mindset Anda Mental Anda Pola pikir Anda Dengan buku-buku positif Yang disarankan Sama aplain Anda Sama mentor Anda Sama kurikulum bisnis MLM Anda Sama support system Di bisnis MLM Anda Saya rasa Di semua bisnis MLM Kayaknya dua buku utama ini Malah penting lah ya Buku utama Ini Ya Del Carnegie Sama The Magic of Thinking Big Dari David J. Schwartz Sama Del Carnegie How to win fans and influence people Sudah ada versi Bahasa Indonesia Sudah ada versi yang terbarunya Untuk yang di era digital Jadi Sudah ada semua Jangan banyak alasan Penuhi otak Anda Dengan hal-hal positif Dengan asupan-asupan positif Nah Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan Empat tahap bisnis MLM Dan bagaimana teman-teman bisa melewati Empat tahap ini secara cepat Gak perlu waktu lama-lama Selama teman-teman Mau melakukannya Dari sekarang Jangan ditunda-tunda Dan lakukan dari diri sendiri Sebelum orang lain melakukan Anda dulu yang melakukan Sebelum grup Anda melakukan Anda dulu yang melakukan Sebelum teman-teman Anda Bergabung di bisnis MLM Dan tertarik Untuk Anda Pada Anda join Ya Anda Sudah join di bisnis MLM Pastikan Anda Menjadi orang yang berbeda Menjadi orang yang lebih positif Menjadi orang yang Mau bekerja keras Mau bekerja Cerdas Mau meningkatkan kepribadian Mau meningkatkan skill Skill utipal Mau meningkatkan kepemimpinan Anda Karena hanya dengan begitu Anda bisa sukses di bisnis MLM Melewati empat tahap Bisnis MLM ini Dengan cepat Dengan besar Dan dengan kemewahan Yang teman-teman idam-idamkan Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan Pastikan teman-teman sukses Dan sehat bersama Grup Anda Bersama keluarga Anda Ya Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!